Bapak Ibu Saudara Saudariku, para pencinta hati kudus Yesus, hari ini kita memperingati wafatnya hamba Allah Paterjul Sevalie, pendiri keluarga Sevalie. Tentang wafatnya ditulis sebagai berikut dalam buku Renungan Harian Jules Sevalie. Penyakit Paterjul Sevalie membawanya segera ke ajalnya. Dalam perencanaan belas kasihnya Allah menetapkan Senin tanggal 21 Oktober 1907 untuk memanggil pulang hambanya yang setiawan. General kita Patermeyer bergegas datang dari Roma dan tiba tengah malam di Isudang. Ia langsung pergi ke Paterjul Sevalie yang masih dapat mengenalnya dan memberikan berkatnya. Patermeyer menyertainya sampai detik akhir. Sekitar tengah hari ada tanda bahwa jam ajalnya mau tiba. Patermeyer sudah mengumpulkan para anggota komunitas dan bersama mereka mengucapkan doa-doa dalam sakrat maut. Mulai saat itu ucapan doa tidak berhenti. Pada jam 3 sore ada krisis baru. Penuh rasa sakit seperti yang mendahuluinya. Tetapi dengan bantuan perawat ia dapat menahannya. Itu penderitaannya yang terakhir. Sesudah itu selama dua jam lebih ia berbaring tenang, tak bergerak, seperti tidur penuh damai. Lalu bagaikan lilin yang padam ia meninggal dalam Tuhan. Jamnya setengah enam, lonceng anjelus sedang berbunyi. Demikianlah kematian Bapak Pendiri kita yang tercinta dikelilingi teman-temannya serumah. Dan juga beberapa konfrater yang telah datang membawa salam hormat terakhir. Paterjul Sevalie telah hidup selama 83 tahun, 6 bulan, dan 6 hari. Sebagian besar umurnya yaitu 53 tahun. Tuhan mengatur tempat tinggalnya di kota Isudang. Hari ini bacaan Injil mengajak kita untuk bermenung tentang kesetiaan terhadap tugas perutusan. Dan Paterjul Sevalie telah membuktikan dirinya setia terhadap tugas perutusannya Sebagai pendiri kongregasi Sevalie, keluarga Sevalie, dan juga sebagai pemimpin kongregasi. Kita masing-masing telah dipanggil dan dipilih Tuhan untuk sebuah tugas perutusan. Sebagai biarawan-biarawati, sebagai imam, sebagai bapak ibu dalam keluarga. Dan Tuhan bertanya kepada kita dalam Injil hari ini. Apakah kita adalah pengurus rumah yang setia? Semoga demikian. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!